guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih pada kesempatan kali ini kita mau apa ya pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau mindain cabai paprika guys ya pokoknya tonton sampai selesai nah ini guys Bang Yaakob mau mindain cabai paprika guys nah ini cabai paprikanya guys banyak mau mindain nah jadi ini eh sebelumnya udah Bang Yaakob tanam juga guys ya Nah jadi kalau di ini semua terlalu ini bisa terlalu panjang ya ya guys ya Nah sekarang kita mau sebagian kita mau tanam tumpang sari nih kita tanam tumpang sari tumpang sari gimana guys kabarnya semoga kalian sehat selalu nah negesnya datang 266 Oh iya enggak disenter ya orang enak nah ya guys kita langsung melihatkan nah bang Yaakob mindain cabai paprika gesa tuh ini Alhamdulillah pindahin nah ini barusan Bang Yaakob pindah-pindahin tuh ini Bang Yaakob tumpang sari dengan pohon melon ya guys ya eh pohon semangka tuh ngikut pohon semangka nih tetep Bang Yaakob tumpang sari seperti kayak ini sebelumnya kan ini pohon ini Bang Yaakob tanamin semangka nah jadi di tumpang sari dengan kacang nah seperti ini jadinya guys nih tuh ya guys ya tuh ini cabai paprikanya guys tuh tuh juga bukan disini doang isyah di kembang kol sana juga Bang Yaakob tanamin tanamin cabai paprikanya guys ya ini kan dua dua pot yang satu pot udah Bang Yaakob pakai ya guys ya ini pohon kacangnya tuh ya guys yang Bang Yaakob tadi tanamin tuh tonton ya guys sampai selesai nih Bang Yaakob taruhin nih guys udah tumbang sari di di apa tuh di tanaman bangkol guys ya nah ini dia guys sisanya tinggal segini ya guys ya nah ini sekarang Bang Yaakob ambil sebagian ini coba Bang Yaakob tanam disini disini tuh Hai coba sleepin jadi jadi mendapatkan kedua pun ini guys ya keuntungannya guys ya ini cabai paprikanya Hai saran Bang Yaakob sih kalau mindain cabai eh pagi sekali belum terpagi atau enggak sore sih yang lebih bagus sore guys ya saran Bang Yaakob Hai indahin cabai sore udah gini aja guys namanya tuh gampang banget sih Hai yang penting catatan Bang Yaakob itu pesen Bang Yaakob kalau cabai yang tanpa menggunakan mulsa ya guys ya itu ketika di bawah pohon cabai itu ada rumput jangan dicabut ya guys ya digunting ketika rumput itu dicabut nah itu yang bisa menyebabkan eh keriting pada pohon cabai tersebut ya guys ya karena akarnya itu tergerak dah ke satu kedua bisa diusahakan eh teman-teman kalau baru temen nanam cabai ya guys ya eh kan kalau ada yang batang cabai gede apalagi kalau ada angin yang bisa diusahakan dipasang aja ya bisa jadi sih pohon cabai itu enggak gerak Nah gitu Nah sekarang Bang Yaakob mau panen-panen lagi guys ya udah beberapa hari ini nggak panen-panen nih Bang Yaakob sekarang mau manen metik-metik sayuran sayuran kangkung ayo nih Bang Yaakob mau manen kangkung nah ini nih mana panen dipetik aja guys ya biar bisa apa namanya tuh biar bisa tumbuh punas lagi ini ah ah anaknya wadahnya wadahnya kisindik wadahnya kisindik wadahnya kisini aja deh ini kurang efisien di Bangku aja nih kita taruh ya guys ya ini Bang Yaakob manen-manen tangkung tuh ini Bang Yaakob tembangsari tuh cabai pabrikanya guys tuh tuh jadi kita nggak mesti nungguin siapa tuh pohon kacang mati ya guys ya tuh ini masih jam 6 guys mataharinya guys Bang Yaakob selalu menunjukkan matahari nah cukupkan ya guys ya tidurmu dan bangun pagi mudah-mudahan batin menjadi bersih apalagi kalau sering mengaji jia udah kayak ustadz aja Bang Yaakob mohon maaf ya guys ya nah ini guys panen kangkung meneng kangkung lagi tuh diputus-putus ya guys ya hmm tuh jadi begini kelebihannya keuntungannya kalau kita berkebun walaupun sedikit tapi berkah menghasilkan bermanfaat gitu buat khususnya buat kita sendiri ini kan tidak mengganggu ya kerjaan juga sih karena setiap kekosongan nah itu kita isi guys waktu adalah uang ci ya ketik-metik sayuran kangkung ntar lagi Bang Yaakob panen kacang nih kacang udah mulai apa tuh sudah mulai berbuah guys kacang Bang Yaakob Alhamdulillah ini apa bukan hama ya guys ya ini kayak ada gosong-gosong begini bukan hama ini kecipiritan NPK waktu Bang Yaakob pemberian NPK ke pohon kacang tuh ya guys ya panin-panin ini Bang Yaakob belum sempat mindain ini nih mindain ini guys mindain terong masih dipersiapkan tempatnya wadahnya tuh jambu air nih pengen tahu nih berbuah nggak nih nah ini kacang ya gitu banyak ya pentilnya udah mulain banyak semangkah ninggal satu doang tuh terakhir ini buat terakhir ini eh nggak ada lagi di bawah ada guys tuh ada dua nih sisahan nih itu mudah-mudahan nih kayaknya gede nih terakhir nih tuh yang begini lagi tuh yang begini lagi tuh ini kita sikat aja deh macamnya lumayan nih ini belum kita semprot nih nanti bang Yaakob mau semprot menggunakan kalinet kalium cair tuh pemindahan cabai paprika alhamdulillah sudah pindah di tumpang sari sama ini guys sama kembang kol kacang tuh oke ya guys ya terimakasih banyak sudah nonton sampai selesai pokoknya bang Yaakob doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum menikah cepet-cepet menikah ya guys ya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan ngomongan dan dijadikan anaknya yang soleh dan soleha bang Yaakob akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat keluarga dadah hai hai um